Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kawan-kawan semua Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan materi tentang uji One Way ANOVA Dengan menggunakan program SPSS Nah disini ada beberapa poin penting tentang uji One Way ANOVA Dimana uji One Way ANOVA bertujuan untuk mengetahui Apakah terdapat perbedaan rata-rata data Lebih dari 2 kelompok independent Atau minimal 3 kelompok independent Nah uji One Way ANOVA atau Analysis of Variant Bisa juga disebut dengan uji ANOVA satu faktor Nah uji One Way ANOVA sendiri merupakan Bagian dari statistik parametrik Dimana asumsi normalitas data harus terpenuhi Nah apabila asumsi normalitas tidak terpenuhi Ada alternatif lain dari uji One Way ANOVA Yaitu uji Kruskal-Wallis Nah uji Kruskal-Wallis merupakan Bagian dari statistik non parametrik Dimana asumsi normalitas harus tidak terpenuhi Atau data tidak berdistribusi dengan normal Nah namun sebelum dilakukannya uji One Way ANOVA Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi ya Kawankan semua Disini sudah saya rangkum ada 6 syarat Yang pertama Sample berasal dari kelompok independent Yang kedua Variable factor bersifat non metric atau data kategori Yang ketiga Data masing-masing kelompok harus berdistribusi dengan normal Karena uji One Way ANOVA merupakan Bagian dari statistik parametrik Dan yang keempat Varian data antar kelompok harus homogen Atau varian data harus sama Yang kelima Skala pengukurannya Interval atau rasio Nah yang terakhir Jenis data yang digunakan Yaitu numerik dengan kategorik Nah baik selanjutnya Disini saya memiliki contoh kasus Untuk uji One Way ANOVA Dimana suatu penelitian Dilakukan oleh pemilik toko buah AS28 Dengan tujuan untuk membandingkan penjualan buah salak Jaruk dan apel Dalam kurun waktu 12 bulan Dengan tujuan untuk mengetahui 3 hal Yang pertama Apakah terdapat perbedaan penjualan antara buah salak Jaruk dan apel Yang kedua Berapakah rata-rata penjualan ketiga buah tersebut Dan yang ketiga Buah mana saja yang penjualannya sama Nah data penjualan buah salak Jaruk dan apel Dalam kurun waktu 12 bulan Sudah saya siapkan di program Microsoft Excel Saya tunjukkan datanya Nah disini ada data penjualan di toko buah AS28 Ada data penjualan buah salak Penjualan buah jeruk Dan penjualan buah apel Dalam kurun waktu 12 bulan Nah kawan kalian semua bisa fokus pada Tabel yang sudah saya kasih warna hijau ini Seperti ini datanya Namun kawan kalian semua bisa membuat Data seperti tabel yang sudah saya kasih warna merah ini Ada pengkategorian atau ada kode tiap buah Untuk variable salak Saya kasih kode dengan angka 1 Sedangkan buah jeruk Saya kasih kode dengan angka 2 Dan yang terakhir Untuk buah apel Saya kasih kode dengan angka 3 Nah tujuannya apa Saya menyarankan Kawan kalian semua Membuat tabulasi data seperti ini Agar penginputan datanya Lebih mudah di program SPSS Turun ke bawah seperti ini ya Kawan kalian semua Dari buah salak Buah jeruk Dan buah apel Baik selanjutnya Saya akan menuju ke program SPSS Di sini saya menggunakan SPSS versi 16 ya Kawan kalian semua Untuk pengisian pada pack variable view Saya isikan pada kolom name Yaitu variable X Dan variable Y Sedangkan desimal Angka 2 saya ganti dengan angka kosong Sedangkan label untuk variable X Saya isikan dengan Buah Sedangkan variable Y Saya isikan dengan Penjualan Dan yang terakhir Untuk value Pada variable buah Kita isi Untuk value Saya isikan Angka 1 Dengan label Buah Salak Lalu pilih add Dan value dengan Kode angka 2 Dengan label Buah Jeruk Lalu pilih add Dan yang terakhir Saya isikan Kode dengan angka 3 Dengan label Buah Apel Lalu pilih add Dan oke Nah pengisian pada Pack variable view Seperti ini ya Kawan kan semua Setelah pengisian pada Pack variable view Sudah selesai Kawan kan semua Bisa menuju ke Pack data view Untuk pengisian pada Pack ini Pack data view Kita bisa mengambilkan Datanya dari Program microsoft excel ini Dari data Kode buah Dan Data penjualan buah Kita copy Datanya Lalu kita paste Dpack data view Program spss Kita paste Nah proses penginputan Datanya seperti ini ya Kawan kan semua Untuk Dpack data view Program spss Selanjutnya Saya akan Menganalisis data ini Menggunakan Uji normalitas data Terlebih dahulu Untuk mengetahui Apakah Data Berdistribusi dengan normal Atau tidak Caranya Kita bisa pilih Analys Lalu pilih Deskriptif Statistic Lalu pilih Explore Nah untuk Variable buah Kita pindahkan ke Kolom Factor list Sedangkan Variable penjualan Kita pindahkan ke Kolom Depend list Lalu pilih plot Checklist pada Normality Plot width test Lalu pilih continue Dan yang terakhir Kita pilih Oke Baik Tunggu sebentar ya Kawan kan semua Output explore Belum keluar Nah ini sudah keluar Untuk Output explore Disini ada Beberapa Tabel ya Kawan kan semua Namun Saran saya Kawan kan semua Bisa fokus pada Tabel Test of Normality Nah tabel ini Sudah saya copy Di file pdf Nanti kita bisa Menginterpretasi Tabel test of Normality Di file pdf Saja ya Kawan kan semua Kita menuju Ke file pdf lagi Baik Selanjutnya Disini ada Perdoman Atau Dasar pengambilan Keputusan Untuk uji Normalitas Jika Nilai signifikansi Lebih besar Dari 0,05 Maka data Berdistribusi Dengan normal Dan jika Nilai signifikansi Lebih kecil Dari 0,05 Maka data Berdistribusi Tidak normal Nah setelah Kita mengetahui Perdoman Atau dasar Pengambilan Keputusan Untuk uji Normalitas Selanjutnya Kita bisa Menginterpretasi Untuk tabel Test of Normality Nah kawan kan semua Bisa fokus Pada kolom Sapirowil Yang sudah saya kasih Warna kuning Untuk buah salak Memiliki nilai Signifikansi Sebesar 0,166 Sedangkan buah jeruk Memiliki Nilai signifikansi Sebesar 0,287 Sedangkan Untuk buah apel Memiliki nilai Signifikansi Sebesar 0,753 Nah ketiga Buah tersebut Memiliki nilai Signifikansi Lebih besar Dari 0,05 Nah untuk buah salak 0,166 Lebih besar Dari 0,05 Sedangkan buah jeruk Nilai signifikansinya Sebesar 0,287 Lebih besar Dari 0,05 Sedangkan buah apel Memiliki nilai Signifikansi Sebesar 0,753 Lebih besar Dari 0,05 Maka Bisa Ditarik Kesimpulan Bahwa Data Berdistribusi Dengan Normal Karena nilai Signifikansi Lebih besar Dari 0,05 Yang artinya Asumsi Normalitas Sudah Terpenuhi Baik selanjutnya Kita bisa Menganalisis Data ini Untuk Uji One way Anova Karena Asumsi Normalitas Data Sudah Terpenuhi Caranya Kita bisa Pilih Analyze Lalu Pilih Comparmins Lalu Pilih One way Anova Nah Disini Muncul Kotak Dialog Kawan Kar Semua Untuk Variable Buah Kita Pindahkan Ke Kolom Faktor Sedangkan Variable Penjualan Kita Pindah Ke Kolom Dependent List Selanjutnya Kita bisa Pilih Post Hoc Untuk Uji Lanjut Kita Pilih 2K SB Lalu Pilih Continue Lalu Pilih Option Kita Checklist Pada Descriptive Lalu Homogeneity Of Variant Test Ini Untuk Uji Homogenitas Lalu Pilih Continue Dan Yang Terakhir Kita Pilih OK Baik Tunggu Sebentar Ya Kawan Semua Nah Disini Sudah Muncul Untuk Output One Way Disini Ada Beberapa Tabel Ya Kawan Semua Ada Empat Tabel Yaitu Tabel Descriptive Test Of Homogeneity Of Variant Tabel Anova Dan Tabel Tukai Keempat Tabel Ini Sudah Saya Copy Di File PDF Nanti Kita Bisa Menginterpretasi Keempat Tabel Ini Di File PDF Saja Kawan Kawan Semua Kita Langsung Saja Menuju Ke File PDF Baik Selanjutnya Disini Ada Pedoman Atau Dasar Pengambilan Keputusan Untuk Uji Homogenitas Ada Dua Pedomannya Jika Nilai Signifikansi Lebih Besar Dari 0,05 Maka Distribusi Data Adalah Homogen Atau Varian Data Adalah Sama Dan Jika Nilai Signifikansi Lebih Kecil Dari 0,05 Maka Distribusi Data Adalah Tidak Homogen Atau Varian Data Berbeda Nah Setelah Kita Mengetahui Pedoman Atau Dasar Pengambilan Keputusan Untuk Uji Homogenitas Selanjutnya Kita Bisa Menginterpretasi Untuk Tabel Test of Homogenity Of Varian Atau Uji Homogenitas Didapatkan Nilai Signifikansi Sebesar 0,875 Nilai Signifikansi Tersebut Lebih Besar Dari 0,05 Maka Bisa Disimpulkan Bahwa Varian Data Adalah Homogen Nah Selanjutnya Kita Bisa Menuju Ke Pedoman Atau Dasar Pengambilan Keputusan Untuk Uji One Way Anova Jika Nilai Signifikansi 2 Tailet Lebih Kecil Dari 0,05 Maka Berkesimpulan Ada Perbedaan Penjualan Antara Buah Salak Jeruk Dan Apel Secara Signifikan Dan Jika Nilai Signifikansi 2 Tailet Lebih Besar Dari 0,05 Maka Bisa Disimpulkan Tidak Ada Perbedaan Penjualan Antara Buah Salak Jeruk Dan Apel Secara Signifikan Nah Setelah Kita Mengetahui Dasar Pengambilan Keputusan Atau Perdoman Untuk Uji One Way Anova Selanjutnya Kita Bisa Menginterpretasi Untuk Tabel Anova Berdasarkan Tabel Di atas Yaitu Tabel Anova Diketahui Nilai Signifikansi Lebih Kecil Dari 0,05 Nah Di tabel Ini Di tabel Anova Kawan Kawan Semua Bisa Fokus Pada Nilai Signifikansi Nah Disini Nilai Signifikansi Yang Didapat Sebesar 0,031 Nilai Signifikansi Ini Lebih Kecil Dari 0,05 Maka Bisa Ditarik Kesimpulan Bahwa Rata-rata Penjualan Ketiga Buah Tersebut Yaitu Buah Salak Jeruk Dan Apel Adalah Berbeda Secara Signifikan Nah Selanjutnya Kita Akan Menginterpretasi Tabel Deskritif Di tabel Ini Kawan-kawan Semua Bisa Fokus Pada Kolom Min Atau Nilai Rata-rata Tiap Buah Untuk Analisis Outputnya Yang Pertama Rata-rata Penjualan Buah Salak Sebesar 337,50 Sedangkan Rata-rata Penjualan Buah Jeruk Sebesar 538,33 Dan Yang Terakhir Untuk Rata-rata Penjualan Buah Apel Sebesar 404,17 Maka Bisa Ditarik Kesimpulan Rata-rata Penjualan Tertinggi Adalah Buah Jeruk Yaitu Sebesar 538,33 Buah Nah Menurut Tabel Deskriptif Rata-rata Penjualan Tertinggi Di toko Buah AS28 Adalah Buah Jeruk Dalam Kurun Waktu 12 Bulan Baik Selanjutnya Disini Ada Tabel Tukai Di Tabel Tukai Ini Kawan-kawan Bisa Fokus Pada Kolom Subsit 1 Dan Subsit 2 Dengan Analisis Output Pada Subsit 1 Terdapat Data Penjualan Buah Salak Dan Apel Maka Bisa Diartikan Bahwa Penjualan Buah Salak Dan Apel Secara Signifikan Adalah Sama Sedangkan Pada Subsit 2 Terdapat Data Penjualan Buah Apel Dan Jeruk Nah Pada Subsit 2 Terdapat Data Penjualan Buah Apel Dan Buah Jeruk Maka Bisa Diartikan Bahwa Penjualan Buah Apel Dan Jeruk Secara Signifikan Adalah Sama Ya Kurasa Cukup Sekian Penjelasan Tentang Uji Oneway Anova Beserta Uji Lanjutnya Yaitu Menggunakan Uji Tukai SB Apabila Kawan Kawan Semua Masih Bingung Perihal Uji Oneway Anova Kawan Kawan Semua Bisa Berkomentar Di Kolom Komentar Dan Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Share Video Video Saya Barangkali Ada Yang Membutuhkan Kurasa Sampai Disini Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima